Dan pemerintah berhati-hatilah berkenalan dengan seseorang melalui media sosial. Kenapa? Karena di Bojonegoro, Jawa Timur, seorang pelajar SMP menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan empat pemuda. Korban baru kenal dengan salah satu pelaku dari media sosial. Empat tersangka warga Kanor Bojonegoro yang diringkus oleh petugas ini berusia antara 21 hingga 25 tahun. Empat tersangka diduga melakukan kekerasan seksual terhadap gadis di bawah umur. Peristiwa keji tersebut bermula saat salah satu tersangka mengenal korban yang masih berstatus pelajar SMP melalui media sosial Facebook. Setelah itu korban diajak bertemu untuk berjalan-jalan sebelum akhirnya pelaku menghubungi ketiga temannya dan melakukan kekerasan seksual kepada korban. Jadi modusnya dia kenalan melalui Facebook dan melalui WA, kemudian diajak jalan-jalan. Pelaku pertama sendiri, tapi dia sudah janjian berempat sama kawannya. Akhirnya diajak di tepian tanggul pengawan Solo di daerah Kanor karena ini korbannya berumur 15 tahun, siswi SMP. Dari pengakuan pelaku, mereka sudah tiga kali melakukan aksi bejat dengan modus yang sama. Namun dua kejadian sebelumnya, korbannya berusia dewasa dan diberi imbalan uang. Atas perbuatan bejatnya, keempat tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Projonegoro, Jawa Timur, Deddy Mahdi, iNews melaporkan.